What's up basketball fans, balik lagi bersama Ruki Padilla Masih dari DBL Camp Tapi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda Kita akan ngomongin tentang sneakers Nah, di DBL Camp kali ini gue liat Ada beberapa pemain yang sepatunya keren banget Dan juga ada yang customized nih Jadi kita akan mendengarkan alasannya mereka Mengapa mereka pake sepatu tersebut Dan juga pengen tau sih cerita backgroundnya Mungkin design customizationnya mereka Jadi gue penasaran banget Gue akan nanyakan ke mereka langsung Dan sepatu itu adalah bagian yang penting dari basket sih Menurut gue, kita kok ke lapangan Biasanya kalo kita liat lawan kita apa yang kita liat pertama Biasanya sepatu sih kalo menurut gue sih Itu apa yang gue lakukan dulu-dulu Dan juga gue dulu sebenernya pecinta sepatu banget Tapi sekarang udah stop ya Karena mau merek jadi harus nabung But sneakers is a very big part of basketball Kita kalo main basket sepatu pasti harus nyaman Kalo bisa keren itu bonus lah ya Kalo gitu guys, langsung aja kita ke special feature hari ini So, let's check it out Sip, hari ini di DBL Camp pake sepatu apa dan kenapa nih? Pake ke B4 Pro Tro Soalnya sepatu favorit Apa ya? Sebenernya pake usaha gue sendiri juga Jadi ya Buat DBL Camp ini aku pake sepatu favorit Favoritku juga Biar bisa kepilihan star juga Sial 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 Mario Davidson nih Hari ini di DBL Camp pake sepatu apa dan kenapa? Gue pake sepatu Nike Kobe AD Exodus Custom by Nike ID Kenapa pake itu? Kaya Kata orang sih kaya sepatu ini enak banget sih Terus gue kayak Pengen beli terus nyoba Terus custom sampai punya warna sepatunya sendiri Alan Oh iya Ini pake sepatu apa nih di DBL Camp? Aku pake sepatu Nike ID 11 Kobe 11 Nike ID Kenapa pake itu? Karena aku lebih nyaman aja kalo pake Kobe Dari Kobe 8 kemarin ngikutin sampe Kobe 11 Ini untuk desainnya Kenapa pilih warnanya ini nih? Ya karena lebih kaya ke Kobe ya Gambarnya ungu sama kuning Amah ngefans sama Kobe ya? Iya Gimana nih pengalamannya di DBL Camp? Luar biasa Luar biasa Siap Safira ini kalo diliat sepatunya custom Dragon Ball nih Kenapa nih? Inspirasinya apa nih? Karena Dragon Ball itu kak Melambangkan semangat juang gitu Soalnya liat tuh ada naganya gitu Biar semangat gitu Sama Safira tuh seneng banget liat Jurusnya itu yang KMH KMH itu Jadi kayak bener-bener semangat gitu Gredy Nih Gua liat sepatunya keren banget nih Lebron 16 Martin Kenapa nih alasannya pake ini? Pertama tuh Lebron Gua udah cocok pake Lebron Dari Lebron 15 juga Waktu itu sempet pake Soalnya bentuk kaki gua tuh Kalo pake sepatu-sepatu lain Kurang Kurang serak gitu lah Kurang bisa Ada yang sakit Ada yang gak nyaman Kalo pake Lebron Itu terutama Lebron Performnya lebih enak gitu Buat mainnya juga Go! Dandy Ini bisa dijelaskan kenapa Ada customise Power Puff Girl Ini sepatunya Jadi tuh Kalo pertama tuh kan Ada warna pinknya tuh sepatu gua Kalo pink emang Kaya warna aku suka kan Terus kalo Kalo Power Puff Girl Kaya apa ya Kaya Kaya apa Kaya berasa Gua doang ya custom Power Puff Girl Kaya cowok gitu Kaya apa ya Kaya jarang aja Kaya Kali-kali tuh pengennya beda kan Terus Pink sama Power Puff Girl Lucu tuh Gemes Kan kalo orang Ternyata custom sepatu Yang keren-keren Kalo gua yang beda Gua pengen yang lucu-lucu aja Yang keren gitu Ini banyak yang komentar gak Mungkin cewe-cewe ada yang suka Sepatunya Ya banyak sih Banyak yang bilang kayak lucu Beli dimana Padahal kan custom gitu Shout out juga Buat reverse footwear Buat Apa Custumin sepatu gua Masih Terus sekarang Pengalamannya di DBL Cam Dua hari pertama gimana nih? Aduh Hari pertama tuh Capek Hari kedua Capek banget Tapi semoga Buda capi-capi gini Dapet hasil yang terbaik lah Abis itu Amin Amin Sukses ya Dandy Thank you Azril Kenapa pake sepatu Westbrooknya? Sepatu Westbrook tuh Lebar Apa Sepatunya abis itu Panjang kan Jadi enak Kayak sekali pake tuh langsung Wah udah Nyaman banget Gak kayak sepatu yang lain Terus pengalamannya banyak lari loh Di DBL Cam Pengalamannya gimana nih? Pengalamannya Bagus Menambah stamina kan Jadi makin kuat Nah Tapi di saat itu Bisa sempet pingsan Tapi bisa lah di atas Terus Terakhir nih Apa nih serunya nih Di DBL Cam Serunya di DBL Cam Bisa ketemu dari Temen-temen daerah lain Nambah Nambah temen banyak banget Terus ketemu coach-coach yang lain juga Abis itu ada pelatih dari luar Jadi nambah ilmu juga disini Masya Allah ke pelatihnya kayak Jakarta Aivan Muhammad Terwalt Club Geng-geng sih Bon Phil Di DBL Cam pake sepatu apa nih? Jadi saya pake Greek Freak One Kenapa pake Greek Freak One? Greek Freak One Very Comfort Terus ada custom apa aja? Jadi di samping ada merahnya Sama Ada tulisan Sin Louis 1 Jadi Sin Louis 1 itu maksudnya Waktu DBL dulu Kan sekolah saya Sin Louis 1 Jadi aku kasih tulisan di sana Terus yang sebelah kiri ada Ada nomor Dan ada tulisan AS AS itu apa? Someone special for me Asik Ini kan tahun kedua ya berarti Ikutan DBL Cam Ini ada beban gak sih Setelah orang lo jadi MVP kan? Beban pasti sih Ya Ya tetep bekerja Sebisa mungkin lah Maximal effort Asik Asik Terus Ini ada gak sih temen-temen yang Kan ada se-team ikutan nih Ada gak sih yang nanya-nanya Kayak tips gitu Biar bisa sukses Banyak semua kayak nanya gitu Terus jawabannya apa? Jawabannya ya Hard work beats talent When talent doesn't work hard Asik Oh tuh tembok Itu tembok DBL Arena tuh ya Tembok DBL Arena Ya pokoknya gitu lah intinya Jadi Gimana nih Tahun terakhir Ikut DBL Cam Perasaannya Bakal kangen sih Sama suasana DBL Cam Semoga kepilih laki lah Kalau Kepilih laki bakal seneng banget Ambil Thank you Thanks Rocky Gak bisa Lagi pegang kamera Itulah video gue hari ini Tentang sepatu dan juga Ada beberapa pemain yang membagikan pengalaman mereka juga Mengikuti DBL Cam kali ini Tapi gue punya tugas nih untuk kalian Tulis Di comment section dibawah Menurut kalian Siapa nih Sneakers championnya nih Di DBL Cam kali ini Tulis pilihan kamu di comment section dibawah Kalau gitu guys Itu aja video gue Dan juga liputan gue dari DBL Cam Thank you banget yang udah ngikutin gue selalu Dan juga terimakasih kepada DBL Indonesia Yang sudah mengundang gue kesini Untuk melihat DBL Cam di 2 hari pertama ini So thank you banget So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace